Baik, selamat sore, jumpa lagi bersama RT. Saya ada di salah satu daerah di Kabupaten Melaka, tepatnya di Desa Marene. Laluan khususnya. Laluan. Di sini terdapat mata air, atau sumber air, yang mengandung belerang. Jadi di sini, masyarakat sini mengambil air di tempat ini karena di rumah-rumah masyarakat susah ditemukan air. Air ini, lihat, ini ada bui-buihnya yang keluar dari dasar, dari permukaan ini. Di dalam permukaan air ini. Lihat ini, ada gelombong-gelombong air ini. Ini saya tidak tahu secara ilmu geofisika, atau ilmu bumi, ini mengandung apa, tapi memang keadaan airnya seperti ini. Tidak hangat, kalau siang hari ini dingin, tapi ada kesempatan tertentu dia menjadi hangat. Nah, ini digunakan oleh masyarakat untuk dikonsumsi sebagai air minum. Entah secara kesehatan, baik ketir, tapi selama ini, masyarakat mengkonsumsi air ini dan baik-baik saja, masih hidup sabringnya sekarang. Jadi, jangan lupa datang ke sini untuk berwisata, lihat keindahan alam yang ada di Desa Marene. ini sekelilingnya ini ada hutan-hutan dan juga mata air-mata air di sini. Mata air alam yang tanpa sentuhan tangan manusia. Jangan lupa datang ke berwisata. Ini juga ada air-air juga. Ini untuk mandi. Ini mungkin digali sekitar untuk mandi. Ya, 10 cm, 20 cm lah untuk masyarakat mandi dari air-air ini. Sempat katanya ada perusahaan yang ingin mengambil kandungan mangan di sini, batu mangan, tetapi masyarakat adat setempat di sini tidak bersedia. Karena mereka mencintai lingkungan dan alam membiarkan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang dibentuk oleh Tuhan. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih.